Selamat siang Bapak Ibu, bersama saya dengan Rano Pak Pahan. Saya akan menyampaikan pekabaran Tuhan melalui tulisan buku Angelina White. Karena saya hari ini sedang mengikuti mata kuliah Samir, sejarah gereja Advin Roh Nubuhat. Baik Bapak Ibu, judulnya saya ambil dari tulisan Angelina White, Wahyu dan Inspirasi Pemahaman Angelina White. Angelina White percaya bahwa dia menyajikan pekabaran yang ditulis di bawah pengaruh inspirasi. Dia menyatakan roh kudus adalah penulis kitab suci dan roh nubuhat. Berbicara tentang wahyu kenabian Allah kepadanya, dia mengklarifikasi bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara kepada manusia melalui mulut para nabi dan para rasul. Pada saat ini, dia berbicara kepada mereka melalui kesaksiannya rohnya. Kualitas inspirasi baik dalam Alkitab maupun tulisan Angelina White adalah sama. Meskipun tujuannya berbeda, Alkitab tetap menjadi dasar dari semua iman dan praktik-praktik Kristen. Perbedaan yang jelas antara tujuan dan peran Alkitab dibandingkan dengan tujuan atau tulisan-tulisan Angelina White yang diurahikan di dalam bab-bab berikutnya. Tapi dalam kedua kasus, sebuah pemahaman yang benar tentang wahyu dan inspirasi ilahi sangatlah penting bagi proses untuk mencoba menafsirkan dan memahami dengan benar proses komunikasi ilahi. Sementara Alkitab dengan jelas menunjukkan inspirasi dari nabi, perjanjian lama dan perjanjian baru, Gereja Masaya Advent hari ketujuh memiliki perspektif yang unik tentang inspirasi karena pelayanan seumur hidup Angelina White. Kami dapat melihat lebih dekat prosesnya karena kami memiliki lebih banyak informasi tentang kehidupan dan tulisannya. Pengalaman Angelina White sangatlah penting dan sangatlah mirip dengan nabi-nabi Alkitab. Baik sampai disitulah Bapak Ibu atau tulisan perubatan dari para Angelina White yang mana disana dituliskan bahwa tulisan-tulisan Angelina White ini adalah sama dengan yang ada di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu bagi kita haruslah kita yakini dan kita percaya dan kita imani bahwa tulisan Angelina White itu adalah benar. Sekian dan terima kasih firman yang sikat ini biarlah melalui firman ini yang sikat dapat bermanfaat dan juga dapat mengangkat kerohanan kita lebih dekat kepada Yesus. Sekarang Tuhan memberkati. Amin.